Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 19. Yang mengirim bingkisan bukannya Kim Pian Kya Elo Ong Hiong. Buat apa kau repot tidak keruan? Mukanya Li Heng menjadi merah tetapi ia diam saja, terus ia mengikuti Cui Sandi Toa Tia, ruang depan, terlibat dua orang yang usianya sudah lanjut. Mereka berdandan sebagai bujang tetapi pakaian mereka rapi. Begitu mereka melihat Cui Sandi, mereka maju beberapa tindak untuk memberi hormat sambil berlutut seraya berkata, Tio Koya baik, terimalah hormat kami Inbuho dan Inbulok. Cui Sandi membalas hormat kedua orang itu dengan mengangguk. Silahkan Ko Ankei bangun. Katanya, Ko Ankei itu kuasa rumah. Meski begitu, ia heran dan berkata di dalam hatinya. Nama mereka ini aneh. Orang biasa memakai nama pangan dan lain-lain sebagainya untuk bujang. Kenapa mereka memakai nama buhok dan bulok yang berarti tidak punya rejeki dan tidak jaya? Ia memandang kedua pegawai mertuanya itu, di mana terlihat olehnya pada muka Inbuho ada tapak bacokan golok yang panjang, dari jidat kanan turun ke bawah, mengenai hidung dan bibir kiri, sedangin bulok bekas diserang cacar. Terang wajah mereka buruk sekali. Usia mereka masing-masing sudah lima puluh tahun lebih. Apa kedua mertuaku baik? Tanya Cui Sandi setelah ada ketikanya, bersama nonamu aku akan pergi menjenguknya. Tidak disangka, sekarang kedua orang tua itu telah mendahului mengirim bingkisan. Bagaimana aku dapat menerimanya? Kamu baru datang dari tempat yang jauh, silahkan duduk dan minum teh. Buhok dan bulok tidak berani duduk. Mereka hanya menyerahkan daftar barang-barang bawaannya itu. Sikapnya sangat menghormat. Kata mereka. Loya dan Tai Tai kami mengatakan agar ini sedikit barang sukalah Koya menerimanya tanpa dibuat tertawaan. Mereka itu menyebut Koya, atau Baba Mantu. Terima kasih. Berkata Cui Sandi yang lantas membeber daftar itu, melihat mana, ia terperanjat. Ia mendapatkan belasan helai daftar dengan huruf air emas yang menyebutkan nama-namanya 200 rupa barang yang menjadi hadiah itu, umpamanya sepasang singa-singaan kemala, sepasang burung hang batu hijau, alat tulis dari bulu serigala serta bak dan bahinya yang istimewa. Rupanya bah dia kau cu mengetahui mantunya mengerti ilmu sastra, maka ia mengirim perabot tulis yang berhanga mahal itu. Yang lainnya ternyata rupa pakaian, kopia, rupa-rupa perhiasan dan lain-lainnya, yang lengkap sekali. Selama itu Buhok telah pergi keluar untuk kembali bersama 10 tukang pikul yang memikul barang-barang itu. Cui Sandi ragu-ragu. Aku biasa hidup melarat dan sederhana, untuk apa semua barang mewah ini? Pikirnya. Tapi mertuaku mengirimnya dari tempat demikian jauh. Kalau aku menampik, aku jadi berlaku tidak hormat. Maka terpaksa ia menerimanya. Sekali lagi ia mengucapkan terima kasih. Nona kamu habis melakukan perjalanan jauh, kesehatannya sedikit tenganggu. Katanya kepada kedua persuruh itu. Maka itu, koan kee, lebih baik kamu berdiam dulu di sini untuk beberapa hari, nanti baru kamu menemui nona kamu itu. Lohaya dan Tai Tai sangat kangen kepada Kowunio. Mereka mengharuskan kami pulang hari ini juga untuk menyampaikan balasan kabar. Kata Buhok. Kalau Kowunio kurang sehat, kami hanya memohon untuk bertemu saja sebentar guna mengaturkan hormat kami, habis itu kami segera berangkat pulang. Kalau begitu, harap tunggu sebentar. Berkata Cui Sania lantas masuk, untuk menemui istrinya, guna menyampaikan warta girang. Soso girang sekali lekas-lekas ia menyisi rambutnya dan berdandan, lalu ia pergi ke ruang samping untuk menemui kedua pegawai ayahnya itu. Ia menanyakan kesehatan orang tua serta kakaknya, setelah mana, ia minta mereka dahar dan minum dulu. Buhok dan Bulok lantas meminta diri untuk segera berangkat pulang. Sesaat Cui San bersangsi ataukah kedua persuruh itu harus diberi persen, tapi ia tak punya uang. Biarpun semua uang di gunung itu dikumpulkan masih belum cukup untuk menghadiahkan mereka berdua. Dasar pulos, sembari tertawa, ia berkata. Nona kalian menikah dengan orang miskin yang tidak bisa memberi persen pada kalian, harap kalian maklum saja. Buhok dan Bulok merendahkan diri. Tidak apa, kata mereka. Kami pun tidak berani menerima. Malah kami bersyukur selalu telah dapat melihat wajahnya Butong Ngoiap. Mereka bicara rapi sekali, mereka tentu mengerti baik ilmu surat. Pikir Cui San selagi ia mengantar orang sampai di pintu. Cukup Kouya. Kami hanya mengharap Kouya dan Kounio lekas datang menjenguk agar Loh Oya dan Tai Tai tidak terlalu lama mengharap-harap. Semua anggauta kami juga mengharap sekali dapat melihat wajah Kouya. Atas itu, Cui San melainkan bersenyum. Ah hampir aku lupa. Kata Inbulok tiba-tiba. Hal ini perlu disampaikan kepada Kouya. Dalam perjalanan kemari, di rumah penginapan di siang yang kami bertemu dengan tiga Piao Siu, sambil berbicara mereka itu menyebut-nyebut nama Kounio. Oh begitu. Kata Cui San apakah kata mereka? Kata yang seorang. Berkata Bulok meskipun Butong Cithiap telah melepas budi besar terhadap kita, akan tetapi soal jiwanya 70 lebih orang-orang Liong Bun Piao Kiok tidak dapat dibikin habis secara begini saja. Bicara lebih jauh mereka mengatakan, biarpun mereka tak dapat memperhatikan lagi urusan itu tetapi mereka hendak pergi pada Sin Ciotin Pet Hang Temelo Oolong Hiong di kota Kui Hang untuk minta biarlah jago tua itu sendiri yang berurusan dengan Kouya. Mendengar itu, Cui San hanya mengangguk. Ia tidak mengatakan suatu apa. In Bulok merogos akunya, mengeluarkan tiga batang bendera kecil berbentuk segitiga. Sembari mengangsurkan itu kepada Cui San dengan kedua tangannya, ia berkata pula. Oleh karena mendengar ketiga Piao Su itu bernyali demikian besar, berani membentur kepalan batu, maka urusan ini kami telah mengalihkan kepada Pah Biye Kau. Cui San terkejut melihat ketiga bendera tiga itu. Yang pertama bersulamkan harimau galak, kepalanya dimiringkan, mulutnya dipentang lebar, dan tubuhnya lagi nongkrong. Itulah benderanya Ho Po Piao Kiok. Bendera yang kedua bergambar sulaman seekor burung Ho Putih lagi terbang di tengah udara, itulah benderanya Chin Yang Piao Kiok, sebab burung itu diartikan Inho, ketua Piao Kiok itu. Bendera yang ketiga yang disulam juga, sulamannya merupakan semi-ion ekor burung Walet, Yan. Terang itulah bendera Yan In Piao Kiok, sebab di situ ada huruf Yan itu, yang berarti Walet. Sedang sembilan. Walet, bilangan sembilan, Kiu, diambil dari namanya Kiong Kiu Ki. Kenapa kau mengambil bendera mereka itu? Ia tanya dengan heran. Kau ya toh babamantunya Pah Biye Kau. Menyahut In Bulok. Dan Kietian Piu dan Kiong Kiu Ki ketiga orang itu makhluk-makhluk macam apa? Mereka tahu bahwa mereka hutang budi kepada Butong Cithiap, kenapa mereka masih mau pergi kepada Sin Ciotin Perhong, si tua bangka si Tem di Kei Hang itu. Agar si tua bangka datang berurusan dengan Kau ya. Bukankah itu terlalu tidak pantas? Sebenarnya Loh Oya dan Tai Tai hanya menugaskan kepada kami untuk mengantar hadiah kepada Kau ya, tetapi setelah dapat mendengar kata-kata ketiga orang Piausu itu yang kurang ajar. Sebenarnya mereka tidak kurang ajar. Kata Cui San benar, sebab Kau ya sangat bijaksana dan pemurah. Kata Bu Hock. Tetapi kami yang tidak dapat menahan sabar sudah lantas membereskan mereka semuanya dan mengambil sekalian bendera mereka ini. Pio Cui San terkejut. Ia tahu Kietian Piu bertiga adalah Piausu-e Piausu kenamaan. Meskipun mereka itu bukan orang rimba persilatan nomor satu, mereka mempunyai masing-masing kepandayan sendiri-sendiri. Kenapa dua orang sebawahan intian ceng ini memandang mereka enteng sekali? Umpama indoh lo ngoceh saja, toh bendera ketiga Piau Kio itu telah berada di tangan mereka berdua. Bukankah jangan kata mengambilnya dengan berterang, dengan jalan mencuri pun sukar? Maka itu, apa mungkin mereka merobohkan tiga Piausu itu dengan obat atau hiopulas? Bagaimana caranya bendera ini diambil dari tangan mereka? Akhirnya ia bertanya. Ketika itu J.E.T.E. Bulok menantang mereka, Bulok memberikan keterangan. Tempat yang dipilih ialah pintu luar kota selatan. Mereka bertiga, kami pun bertiga. Pertaruhan kita ialah jikalau mereka yang kalah, mereka mesti menyerahkan bendera mereka dengan mereka mesti mengutungkan sebelah tangan sendiri serta untuk selanjutnya tidak dapat mereka menaruh kaki, sekalipun satu tindak di wilayah Provinsi Ongpak. Cui-san jadi bertambah heran. Hebat pertaruhan itu. Ia jadi semakin tidak berani memandang enteng kepada kedua koan kaya itu. Bagaimana kemudian jadinya? Ia tanya pula. Kemudian tidak ada apa-apa yang aneh. Kata Bu Hock. Mereka itu menyerahkan bendera mereka serta masing-masing menabas kutung lengan mereka yang kanan seraya mengatakan untuk seumur hidupnya mereka tidak akan menginjak pula wilayah Ongpak. Diam-diam giris hatinya cuisan pikirnya. Benar-benar telengas orang-orang pehbiak kau itu. Bu Hock berkata pula. Seandainya kau ya menganggap turun tangan kami terlalu enteng, sekarang juga kami pergi menyusul mereka untuk mengambil kepala mereka. Bukannya enteng, bahkan berat. Berkata cuisan cepat-cepat. Kami pun berpikir. Kata Bu Hock pula. Kami datang untuk mengantar hadiah kepada kau ya. Itu artinya girang dibalik girang, maka jikalau kami mengambil jiwa orang, itulah berarti alamat tidak baik. Benar, kamu memikir sempurna sekali. Cui-san memuji. Barusan kamu menyebut kamu datang bertiga, mana dia satu lagi? Dialah saudara kami, Inbu Siu. Menyahut Bu Hock. Sesudah mengusir ketiga piausu itu, kami berdua lantas berangkat kemari menjeguk kau ya, sedang saudaraku itu terus berangkat ke Kai Hong. Kami khawatir si tua bangka si tem nanti keburu mendapat kabar dan lantas datang untuk banyak ruwal. Ya, Bu Siu meminta kami mewakilkan menyampaikan hormatnya kepada kau ya. Habis berkata, kau an kei itu berlutut dan mengangguk untuk memberi hormat. Cui-san membalas dengan menjura. Ia merendah dan berkata bahwa tidak dapat ia menerima kehormatan itu. Di dalam hatinya, Baba Mantunya Pah Bia Kau Cu lantas memikirkan jago tua tem sui lei, yang oleh dua saudara Bu ini menamakan si tua bangka si tem. Ia bergelar sin cio tin per hong, artinya ia jago ilmu silat yang menggetarkan delapan penjuru negara. Ia tahu orang itu telah menjago selama empat putuh tahun. Dengan perginya in Bu Siu seorang diri, ia berkhawatir. Siapapun yang akan terluka di antara mereka berdua, hatinya tidak senang. Sudah lama aku mendengar nama tem sui lei. Katanya, ia seorang kuncu. Maka jiu ye tolong kamu lekas pergi menyusul ke Kai Hong, untuk minta toa ko Bu Siu. Bukan. Untuk berbicara dengan sui lei. Jikalau mereka berdua sama-sama bersikap keras dan jadi bentroh, itulah tidak bagus. Jangan kau ia merasa khawatir, berkata bulok dengan tawar. Tua bangka si tem itu tidak nanti berani melawan satei Bu Siu. Jikalau satei memberitahukan dia untuk jangan usilan, pasti dia akan mendengar kata. Begitu? Tanya cuisan bersangsi. Ia pikir mungkin tem sui lei sendiri sudah tua dan dapat berlaku sabar, tetapi bagaimana dengan orang-orang di dalam rumahnya? Sedikitnya sui lei mempunyai 20 murid yang sudah lihai, mana mereka jari terhadap Bu Siu? Bu Hok dapat melihat romen ragu-ragu dari baba mantu majikannya. Ia berkata, pada 20 tahun yang lalu, tua bangka si tem itu ialah pecundangnya Bu Siu. Juga ada sesuatu yang penting yang berada di tangan kami. Maka kau ia jangan khawatir. Harap kau ia tetap baik tambahnya dan bersama saudaranya ia lantas memberi hormat untuk meminta diri dan berangkat pergi. Cuisan membiarkan mereka itu berlalu. Tangannya masih memegang ketiga lei bendera Piawak-yok. Pikirannya bekerja. Tadinya ia memikir untuk minta dua orang itu pergi mendengar-dengar halnya Bu Kie, anaknya, tetapi berat untuk ia mengatakannya. Ia khawatir merusak nama kakaknya yang nomor dua. Maka di akhirnya, dengan ayah layalan ia kembali ke kamarnya. Insoso duduk menyender di atas pembaringan sambil memeriksa daftar barang-barang bingkisan ayah dan ibunya. Di samping itu, ia berduka dan berkhawatir untuk Bu Kie yang dibawa lari musuh. Sekarang ini entah bagaimana nasib anak itu. Ketika ia melihat suaminya masuk, ia heran melihat roman suaminya itu tidak tenang. Kenapa eh? Tanyanya. Sebenarnya Bu Hock, Bu Lok dan Bu Siu itu orang macam apa? Seng suami balik menanya. Sudah 10 tahun sosong menikah dengan Cuisania tahu suami itu tidak menyukai Poh Biekau, kumpulan agama yang dipimpin ayahnya. Dari itu, mengenai agamanya itu serta rumah tangganya, tidak mau ia membicarakannya, sedang suaminya pun tidak pernah menanyakannya. Maka itu, heran juga ia mendengar pertanyaan suaminya ini. Tapi ia menjawab. Mereka bertiga, pada 20 tahun yang sudah adalah penjahat-penjahat besar yang telah malang melintang di wilayah Barat Daya. Pada suatu hari mereka kena dikepung serombongan jago, sampai mereka tidak berdaya untuk melawan atau meloloskan diri. Kebetulan ayahku lewat di situ dan melihatnya. Senang ayah melihat keberanian mereka yang tidak sudi menyerah kalah. Maka ayah lantas mengulurkan tangan, menolong mereka. Lantaran itu, mereka jadi sangat bersyukur dan mereka bersumpah bahwa seumurnya mereka rela menjadi hamba-hamba ayah. Mereka membuang si dan nama mereka. Mereka memakai nama yang sekarang. In Buho, Bulok dan Busiu. Sejak kecil aku berlaku baik kepada mereka, tidak berani aku memandang rendah. Mereka tidak diperlakukan sebagai bujang-bujang biasa. Ibu pernah memberitahukan aku, mengenai kepandayan mereka. Walaupun ahli silat yang kenamaan belum tentu gampang-gampang dapat menandingi mereka. Begitu. Kata Cui San yang terus menuturkan cerita bukok tentang bertempuran dengan ketiga Piausu itu, yang benderanya dirampas serta bagaimana ketiga Piausu itu mengutungi lengannya sendiri. Mendengar itu, Insoso mengerutkan alis. Dengan berbuat begitu, mereka sebenarnya bermaksud baik. Kata si istri. Aku tidak menyangka bahwa kelakuan orang-orang yang menyebut diri dari kalangan sejati, mirip dengan orang kaum sesat. Ngoko, urusan ini dapat menambah kepusingan untukmu. Ah, aku tidak tahu bagaimana baiknya ini diatur. Ia berhenti sejenak, untuk kemudian menambahkan. Biarlah nanti setelah Bukie dapat dicari, kita balik lagi ke Penghwe Ertu. Belum lagi Cui San menanggapi kata-kata istrinya itu, di luar terdengar suara berisik dari Inli Heng yang berseru. Ngoko, mari lekas. Kau ambil pit besar. Lekas kau menulis lian dan lain-lainnya. Kata-katanya itu lantas disusul dengan. Ngoso, jangan kau menyesalkan aku yang mengajak Ngoko keluar. Siapa suruh dia dijuluki Ginkau Tiathok, ah? Maka keluarlah Cui San, untuk selanjutnya lohor itu bekerja berenam, mengepalai saudara-saudaranya menghias kuil mereka, terutama untuk memajang banyak lian pilihan Song Wan Kiao yang ditulis oleh Cui San, keep. Lian sama dengan, besoknya pagi-pagi, Wan Kiao semua berdan dan rapi dengan pakaian baru mereka. Di saat mereka hendak memayang Jiee Tai Giam, untuk diajak pergi keluar memberi selamat kepada guru mereka, tiba-tiba datang satu tootong, yaitu Kacung Imam, yang membawa sehelai karcis nama. Song Wan Kiao yang menyambuti, tetapi metu, Tio Song Ki yang liahai sudah lantas membaca tulisan di atasnya, bunyinya. Hota Ichiong yang muda dari Kunlun San beserta sekalian muridnya memberi selamat kepada Tio Chinjin. Semoga panjang umur sebagai gunung selatan. Maka heranlah ia dan lantas ia berkata. Ketua dari Kunlun Pei datang sendiri memberi hormat kepada Suho. Ia datang dari tempat jauh selaksa ialah suatu pemberian muka terang yang tak kecil. Wan Kiao pun berkata. Tetamu kita ini bukan tetamu sembarangan, harus kita minta Suho sendiri yang menyambutnya. Maka ia lantas lari masuk guna memberitahukan gurunya. Chiang Bunjain dari Kunlun Pei ini kabarnya belum pernah datang ke Tionggoan. Maka luar biasa yang ia mendapat tahu hari ulang tahunku. Berkata Sang Guru, yang lantas memimpin ke enam muridnya melakukan penyambutan. Hota Ichiong mengenakan jubah kuning, romannya ramah dan agung, agaknya tepat ia menjadi ketua sebuah partai persilatan. Ia diiringi deyapan muridnya antaranya terdapat Siho Ako serta Wiesunio. Tio Semheng menyambut sambil menjura dan lantas mengaturkan terima kasihnya. Sung Wan Kiao bernam memberi hormat sambil berlutut. Hota Ichiong membalas hormatnya tuan rumah, sedang hormatnya Wan Kiao beramai dibalas dengan setengah kehormatan. Nama Butong Liu Hiap tersohor sekali, maka itu hormatmu itu tidak dapat aku menerimanya. Katanya, tetamu itu lalu diundang ke ruang tengah, di mana ia dipersilahkan duduk dan disubuhkan teh. Belum lama, satu tootong datang pula dengan selembar karcis nama. Ketika Wan Kiao menerimanya, ternyata itulah kartu nama dari rombongan Hong Tong Pei. Di dalam kalangan persilatan masa itu, Siho Lin Pei yang namanya paling tersohor, Kun Lun Pei dan Godi Ye Pei yang kedua, baru Hong Tong Pei. Maka itu, kedudukannya orang Hong Tong Pei ini seimbang dengan Song Wan Kiao. Akan tetapi Tio Semheng manis budi, ia berbangkit seraya berkata kepada tetamunya. Ada tetamu dari Hong Tong Pei, hendak aku menyambutnya, dari itu minta sudilah Holo Oyu menanti sebentar. Hota Ichiong mengangguk, akan tetapi di dalam hatinya ia berkata. Yang datang hanya orang Hong Tong Pei, cukup kalau mereka disambut saja oleh seorang murid. Tidak lama muncullah Hong Tong Go Lo O bersama muridnya. Hota Ichiong menemui mereka itu tanpa berbangkit, ia melainkan membungkuk sambil berduduk. Tidak lama pula datanglah lain-lain tetamu, seperti dari Partai Sin Kun Bun, He Si Pei, Kia Keng Pang, Busan Pei dan lainnya. Maka potlah Wan Kiao dan saudara-saudaranya. Mereka ini bermaksud bersukaria bersama gurunya saja. Siapa tahu telah datang demikian banyak tetamu. Tio Sem Hang juga tidak gemar ramai-ramai. Ketika ia berulang tahun usia 70, 80 dan 90, ia telah memesan murid-muridnya untuk jangan memberitahukan itu pada banyak orang. Maka ia tidak menyangka kali ini ia kedatangan begitu banyak tetamu, sehingga tidaklah heran, kursi pun sampai kekurangan hingga terpaksa Wan Kiao beramai menggunakan batu-batu bundar sebagai gantinya. Semua ketua partai dapat duduk di kursi, tetapi murid-murid mereka terpaksa duduk di batu bundar itu. Untuk minum teh juga, cawan kehabisan dan sebagai gantinya dipakai mangkok nasi. Selagi Tio Siongki dan Tio Cuisan berarah di kamar sebelah timur, Seng kakak menanya adik seperguruannya. Gou Teh, apakah kau dapat melihat sesuatu? Agaknya mereka telah berdamai ebi dulu. Berkata Cuisan lihatlah sikap mereka di waktu mereka baru bertemu satu pada yang lain. Beberapa orang tampaknya heran tetapi terang itulah berpura-pura belaka. Kau benar. Mereka ini bukannya bersungguh hati datang untuk memberi selamat kepada Suhu. Kata Siongki kemudian. Memberi selamat hanya alasan. Yang benar mereka datang untuk menegur. Kata Tio Cuisan bukan, bukan menegur. Kita Siongki. Perkara jiwa keluarga Liong Bon Piao Kiok tidak nanti dapat mengundang Hotai Chiong dari Kun Lunpei. Habis apakah itu untuk urusannya Kim Mo Seong Ciasun? Tanya Cuisan Siongki tertawa dingin. HMM. Mereka memandang terlalu enteng pada Bu Tongpei. Katanya. Walaupun mereka mengandalkan jumlah yang banyak untuk memperoleh kemenangan, apakah mereka menyangka murid-murid Bu Tongpei dapat menjual sahabatnya? Go Te E, meski Ciasun itu jahat tak berampun, tidak nanti saudaramu membuka mulut untuk memberitahukan hal dia. Siako benar. Sekarang bagaimana kita harus bertindak? Siongki berdiam untuk berpikir. Sekarang ini kita berhati-hati saja. Sahutnya. Cukup asal kita bersatu padu, Bu Tong Cithiap sudah kenyang menghadapi badai dan gelombang dasyat, dari itu mana kita juri terhadap mereka ini? Siongki tetap menyebut Bu Tong Cithiap, tujuh jago dari Bu Tongpei, walaupun Gyee Tai Giam telah bercacat. Ia tidak ingin gurunya sampai turun tangan, terutama sebab guru itu lagi merayakan ulang tahunnya yang keseratus. Lah menghibur saudaranya itu meski ia merasa urusan sulit sekali. Selanjutnya, Wan Kiao bertiga Jialian Chiu dan In Li Heng yang melayani tetamu-tetamu di Toatia, ruang besar. Mereka merasa semakin pasti bahwa sikap sekalian tetamu itu luar biasa. Selagi orang berbicara, kembali ada kacung yang masuk dengan wartanya. Murid kepala dari Go Bi Ye Pei, Cheng Hian Su Tai, datang bersama lima Su Tai dan Sumai-nya untuk memberi selamat kepada Su Chou. Mendengar wartak itu, Wan Kiao dan Lian Chiu bersenyum. Keduanya memandang Li Heng. Justeru itu Boh Sengkok pun tampak masuk bersama sembilan tetamunya yang baru tiba, sedang Tio Siongki dan Tio Chui-san baru muncul dari dalam. Mereka ini juga mendengar wartak itu, mereka turut memandang Li Heng sambil bersenyum. Saudara Siongki ini menjadi merah mukanya, likat sikapnya. Tapi tanpa memperhatikan itu, Chui-san menarik tangannya Su Tai-e itu, untuk diajak keluar sambil tertawa, ia kata. Mari, mari. Mari kita menyambut tetamu. Di luar terlihat Cheng Hian Su Tai tengah menanti bersama lima adik seperguruannya. Bik Suni itu berusia empat puluh lebih, tubuhnya tinggi dan besar, romannya gagah. Ia seorang wanita, tetapi tubuhnya lebih tinggi daripada kebanyakan pria. Dari lima saudara seperguruannya, satu adalah seorang pria kurus, usia tiga puluh tahun, dua yang wanita, satu antaranya ialah Cheng Hiai Su Tai, yang Chui-san pernah ketemukan di dalam perahu di tengah laut. Dua wanita lainnya, yang satu ialah nona umur kurang lebih dua puluh tahun, yang mulutnya senantiasa tersungging senyuman, dan yang lainnya berkulit halus, tubuhnya jangkung, romannya cantik. Dia ini, terus menundukkan kepala dan tangannya selalu membuat men ujung bajunya. Sebab pialah nona kye yang menjadi tunangannya in liheng. Bersama liheng, Chui-san menyambut tetamu dari gobiye-san yang mereka pimpin masuk ke dalam. Selama itu, liheng tidak berani mengawasi siowu, tunangannya. Hanya setibanya dipaseban, selagi yang lainnya sudah berada di sebelah depan, baru ia berpaling, justeru si nona pun melirik ke arahnya. Dengan begitu bentroklah sinar mati mereka. Adik seperguruan siowu melihat langak sucienya ini, dia berdehem, sehingga kedua muda-mudi itu menjadi kemalu-maluan, keduanya lantas berpaling ke lain arah. Sumoai itu tertawa geli dan berkata, Suciye, lihat, insuko lebih pemaluan daripadamu. Hati syongki lega juga karena datangnya rombongan gobiye-pei. Ia percaya, kalau sampai terjadi sesuatu, Cheng Hian Su Tai tentu bakal membantu pihaknya, mengingat nona kye tunangannya liheng. Sedang tetamu datang begitu banyak, pihak Giyok Hie Kuan tidak bersiap siaga. Mana bisa diadakan perjamuan besar? Maka juga pihak imam ini hanya bisa menyuguhkan masing-masing tetamu semangkok nasi putih campur sayur tauhu dan kuacai. Wan Kiao berulang-ulang minta maaf karena dia tidak dapat menjamu semua tetamunya lebih daripada itu. Sebaliknya kawanan tetamu itu sembari dahar mereka saban-saban memandang ke arah luar seperti juga mereka lagi menantikan orang. Diam-diam Song Wan Kiao dan saudara-saudaranya memperhatikan gerak-gerik mereka. Semua Chiang Bun Jin atau Pang Chu tidak ada yang membekal senjara, tetapi banyak murid mereka membawa senjata. Hanya murid-murid Gou Bi Ye Pei, Kun Lon Pei dan Hong Tong Pei yang bertangan kosong. Butong Pei belum lama didirikan, di kaki gunung belum dipasang kekiam-giam, yaitu batu tanda untuk meletakkan pedang. Dengan pedang, diartikan pelbagai macam senjata tajam. Karena itu, meskipun ada yang membawa pedang naik ke gunung dan termasuk perbuatan kurang pantas, sekalian tetamu itu tidak dapat dilarang kedatangannya. Cuan rumah sendiri pun tidak dapat menegur. Cuma di dalam hati merasa tidak puas. Kata Wan Kiao di dalam hatinya. Kalian datang untuk memberi selamat pada guruku, mengapa kalian diam-diam membekal senjata? Ada lagi yang tidak memuaskan pihak Bu Tong Pei, yang memikin terlebih nyata bahwa tetamu-tetamu itu mengandung sesuatu maksud. Pelbagai bingkisan yang dibawa oleh mereka, Mi Yes Hoa dan lainnya, semua barang pembelian sambil lalu disusun di kaki gunung Bu Tong San, semua dibeli secara kesusu. Bingkisan semacam itu tidak saja tidak tepat untuk Tio Sam Hong, juga tidak sesuai dengan derajatnya pelbagai tetamu golongan ketua itu. Melainkan bingkisan God B.Y.P. yang tepat, ialah 16 perabot kemala berikut sepotong jubah warna merah yang sekalian disulamkan 100 huruf siu, umur, pelbagai model. Tio Sam Hong girang sekali. Ia mengucapkan terima kasih. Ia memuji kepandayan menyulam itu. Murid-murid God B.Y.P. bukan hanya pandai silat, katanya. Selagi gurunya itu berkata-kata, Siongki terus berpikir. Entah semua orang ini masih menantikan siapa lagi. Suhu tidak gemar akan keramaian. Maka juga sahabat-sahabat Bu Tong P.Y.P. tidak ada yang diundang. Kalau tidak, tidaklah kita menjadi mencil semacam ini hingga kita tidak mempunyai bala bantuan. Tio Sam Hong biasa merantau. Tujuh muridnya juga banyak perbuatan baiknya. Jikalau melepas undangan mendatanglah banyak sahabat yang liahai. Jialian Chiu, yang berpikir seperti Siongki, berbisik pada adik seperguruannya itu. Kita sudah pikir sehabis ulang tahun Suhau, akan melepas undangan guna rapat orang gagah di Lauteng Hang Holau, siapa tahu karena kita berayal, sekarang kita mengalami kegagalan ini, ia bermaksud di dalam rapat itu memberi ketika kepada Tio Chui San untuk menjelaskan, bahwa Chui San tidak menjual sahabat agar dia bebas, atau kalau ada yang mendesaknya, pihaknya mungkin memperoleh simpati dan bantuan dari banyak hadirin lainnya. Di luar dugaan, pihak musuh telah mendahului, sekarang mereka meluruk datang. Sekarang kita cuma dapat berkelahi mati-matian. Berbisik Siongki kemudian. Di antara Butong Chit Hiap, Siongki yang paling pandai berpikir. Setiap ada kesulitan, saban-saban ialah yang memperoleh pikiran baik. Maka itu, mendengar suaranya Sutei ini, Jialian Chiu kata di dalam hatinya. Sampai pun Sutei tidak berdaya, rupanya enam murid Butong Pei harus mengucurkan darahnya di atas gunungnya ini. Coba orang berkelahi satu demi satu, hanya Tie Hiem Siang Seng Ho Taichong yang dapat menandingi Butong Liuk Hiap. Tetapi orang pasti akan mengepung, itu artinya bukan satu lawan dua puluh tetapi satu lawan empat puluh. Siongki menarik ujung baju Lian Chiu untuk diajak ke belakang ruang. Ia kata pada kakaknya yang nomor dua itu. Kalau sebentar pembicaraan memuncak kesuasana buruk, kita mesti menantang satu lawan satu. Syukur kalau siasat kita ini kesampaian. Kalau tidak, terang mereka bakal main keroyok. Lian Chiu mengangguk. Dalam kesulitan ini, paling perlu kita menolong Satie. Katanya, kita mesti jaga hingga ia tidak terjatuh ke dalam tangan musuh, supaya ia tidak menderita pula, baik batin maupun lahir. Tugas ini aku serahkan padamu. Gou Tehu telah sembuh tetapi ia belum pulih benar kesehatannya, maka itu kau mintalah Gou Teh yang melindunginya. Untuk menyambut, tugasnya terjatuh padaku dan to'ako berempat. Syongki mengangguk. Baik, katanya. Ia berdiam sejenak, lantas ia berkata pula. Mungkin ada jalan untuk kita lolos dari bahaya. Apakah itu, Sute? Biar kita mesti menerjang bahaya dulu, tidak apa. Aku memikir untuk menggunakan siasat, ialah kita bernama sing-masing meyerbu satu lawan. Syongki mengutarakan pikirannya. Di dalam satu jurus, kita mesti berhasil mebekuk musuh itu agar musuh lainnya menjadi jari dan tidak berani mendesak kita. Lian Chiu ragu-ragu. Tanda petik. Yang lainnya tertentulah bakalan mengepung kita. Juga umpamanya kita berhasil, masih dalam saat berbahaya begini, jangan pikir banyak-banyak. Kata Syongki. Kita gunakan saja jurus cengkeraman Naga Liong Jauh Siat Hu Chiu. Hari ini hari ulang tahun suhu. Kata Lian Chiu. Artinya hari ini hari baik. Apakah tidak terlalu telengas untuk menggunakan jurus itu? Jago Butong yang nomor dua itu bersangsi oleh karena ia mengenal baik jurusnya itu, semacam jurus Kim Na Chui Hoat atau menangkap tangan sedang Liong Jauh Siat Hoat Chiu itu berarti kuku naga memutuskan. Itulah jurus paling lihai dalam Butong Pei. Ketika Lian Chiu berhasil dengan jurus itu, ia masih kurang puas. Sebahnya ialah kalau musuh lihai masih dapat meloloskan tangannya dari tangkapan, maka dengan kecerdikannya, ia mengolahnya. Dan ia berhasil menambah itu, menciptakan dua belas jurus hubungannya. Dalam memilih murid, Tio Sem Hang memperhatikan juga kecerdasan setiap murid. Maka itu murid-muridnya dapat menggunakan otak mereka, di mana perlu mereka bisa mengubah ilmu silat yang diajarkan gurunya untuk disempurnakan. Ketika Lian Chiu berhasil dengan ciptaannya, ia menjalankan itu di depan gurunya. Seng guru cuma mengangguk, tidak mengiakan juga tidak menolak. Melihat sikap guru itu, lima Chiu tahu rupanya masih ada cacat dalam ciptaannya itu, ia lantas meyakinkan terus. Selang beberapa bulan, kembali ia mempertunjukkannya di depan gurunya. Kali ini Tio Sem Hang menghela nafas dan berkata, Lian Chiu, ciptaanmu ini jauh lebih lihai daripada jurus yang aku ajarkan, hanya sambaranmu patah pinggang tidak peduli siapa yang menjadi korban, dia bakal terluka di dalam hingga putus daya turunannya. Apakah kau menganggap ajaranku, yaitu ilmu silat sejati masih kurang, hingga kau menghendaki jurus yang membuat, hanya dengan satu serangan, lawan lantas tidak berkutik pula? Mendengar perunturan itu, Lian Kou mengeluaran keringat dingin, ia bergidik seorang diri. Seberapa hari selewat itu, Tio Sem Hang mengumpulkan ketujuh muridnya dan bicara kepada mereka tentang ciptaan Lian Chiu itu, kemudian dia menambahkan, Ciptaan Lian Chiu yang menjadi dua belas jurus berkat ketekunannya adalah suatu ilmu pukulan yang istimewa. Kalau ilmu itu dibuang karena kata-kataku satu orang, itulah sayang, maka itu kamu pergilah belajar pada Lian Chiu, untuk mempelajari itu, supaya masing-masing bisa menggunakannya. Aku melainkan hendak memesan, kecuali kalau bertemu saat mati hidup, janganlah itu sembarang dipakai. Sekarang di bawah nama Liong Jau itu, aku menambahkan dua huruf Chiat Hu, yang berarti menutup pintu. Ingatlah kamu, akibatnya serangan pukulan ini dapat membuat musuh putus turunannya, jadi inilah jurus yang mematikan. Semua murid itu menerima baik pesanan guru mereka. Maka yang enam lantas belajar pada Lian Chiu. Mereka telah meyakinkan ilmu itu, tetapi mereka belum pernah menggunakannya, sebab mereka taat kepada pesan guru mereka. Adalah sekarang ini, karena keadaan sangat berbahaya, Siongki mengajukan pikirannya itu yang membuat si orang Shijie ragu-ragu. Memang dengan terkena serangan kita, lawan bakal putus turunannya. Kata Siongki kemudian. Tetapi kita masih mempunyai jalan lain. Iyalah kita mencari lawan dalam dirinya seorang pendeta imam, atau kalau tidak, kita hajar lawan-lawan yang usianya sudah tujuh atau delapan puluh tahun. Mendengar itu, Lian Chiu tertawa. Sungguh cerdik kau, Suta'e. Ia memuji. Memang pendeta atau imam tidak bakal mempunyai anak. Sampai di situ, mereka sudah mencapai persetujuan, maka keduanya lantas mencari empat saudara yang lainnya, untuk mengisik, supaya mereka masing-masing menghadapi satu lawan yang tangguh atau kenamaan. Tanda untuk turun tangan, iyalah kalau Tio Siongki sudah berseru. Jialian Chiu sendiri sudah lantas memilih bakal mangsanya yaitu Anggau Tap paling tua dari Hong Tong Go Tu, sedang Tio Chuisan mengincar si Ho Ako dari Kun Lun Pei. Habis orang bersantap, semua mangkuk, sumpit, dan cawan lantas dibenahkan. Setelah itu Tio Siongki, dengan suaranya yang terang dan lancar, lalu berperdato. Dia kata, Ciam Pue serta para sahabat, hari ini hari peringatan ulang tahun guru kami memasuki usia 100 tahun. Atas kunjungan Ciam Pue dan sahabat sekalian, kami sangat bersyukur, hanya kami mohon dimaafkan untuk pelayanan yang tidak sempurna ini. Sebenarnya guru kami hendak mengundang para Ciam Pue dan sahabat untuk pertemuan di Hang Hollow, untuk minum bersama hingga puas, dari itu pelayanan bari ini biarlah diperbaiki kelak, di kemudian hari. Hari ini pun saudara seperguruan kami, Tio Chuisan, baru saja kembali dari perjalanan jauh yang memakan waktu 10 tahun. Dia belum sempat menuturkan kepada guru kami tentang perjalanan dan pengalamannya itu. Inilah disebabkan pesta ulang tahun guru kami ini. Maka itu, kalau umpama dalam suasana begini kita berbicarakan tentang budi atau permusuhan kaum rimba persilatan, itulah tidak dapat, itulah juga alamat tidak bagus. Dengan begitu maksud para Ciam Pue dan sahabat datang memberi selamat lantas dengan sendirinya berubah menjadi hal yang tidak-tidak. Maksud baik itu berubah menjadi maksud buruk. Oleh karena itu, Cuan Tuan, setelah Cuan Tuan datang ke Butong Pai, mari aku yang rendah mengundang Cuan Tuan melihat-lihat gunung ini bagian depan dan belakangnya. Hebat siasatnya Siong Ki. Pertama-tama ia telah lantas menyumbat mulut orang. Dengan itu ia mau mengatakan, orang pastilah bermaksud bermusuh jika hendak membicarakan urusan Ciasun dan Liong Bun Piao Kliok. Sebab hari itu, hari pesta ulang tahun, adalah hari baik. Sekalian tetamu itu mendaki gunung Butong San untuk bicara, untuk mendesak menanyakan di mana adanya Kim Mo Seong Ciasun. Tapi nama Butong Pai yang keras sekali. Tidak ada yang berani memulai. Siapa yang mengajukan diri, berarti di Allah yang mengundang permusuhan. Sebaliknya, untuk segera menyerang sendiri juga tidak ada yang berani memulai. Itu pun berarti, siapa maju paling dulu, ada harapan di Allah yang celaka paling dulu juga. Maka itu tidak ada yang mau menjadi musuh Butong Pai serta tidak sudi juga menjadi korban pertama. Mereka itu saling mengawasi satu pada yang lain. Dengan sendirinya suasana menjadi tegang tidak keruan junterungannya. Akibatnya si Ho Ako dari Kun Lun Pai berbangkit untuk bicara. Ia bukannya menerima undangan Siongki, hanya berkata nyaring. Tio Sia Hiap, tidak usah kau mengatakan sesuatu yang artinya lain. Kita terang-terang tidak melakukan apa-apa yang gelap. Kita mau bicara dengan mementang jendela lebar-lebar. Kali ini kami datang kemari dengan maksud, pertama-tama yalah untuk memberi selamat kepada Tio Chin Chin. Yang kedua yaitu guna mencari tahu tentang di mana beradanya Sia Sun sekarang ini. Bah Sengkok sudah lama sekali menahan hatinya. Mendengar perkataannya si Ho Ako, ia tidak dapat pula menguasai dirinya. Bagus. Kiranya begitu. Katanya dengan tertawa dingin. Tidak heran. Tidak heran. Si Ho Ako mendelik. Apa yang tidak heran? Tanyanya bengis. Dengan nyaring Sengkok berkata, tidak heran sebab mulanya aku menyangka tuan-tuan datang kemari untuk memberi selamat kepada guru. Tetapi di tubuh kamu masing-masing disembunyikan senjata tajam. Mulanya aku heran sekali, di dalam hatiku aku bertanya-tanya apakah tuan-tuan hendak menghadiahkan senjata tajam kepada guruku? Sekarang barulah terang duduknya hal. Kiranya bingkisan ini bingkisan macam begini. Si Ho Ako menjadi mendongkol sekali. Ia menepuk-nepuk tubuhnya, terus ia meloloskan jubahnya. Bok Cid Hiap lihatlah biar terang. Ia berseru. Kau masih muda sekal, jangan kau menyembur orang dengan darah. Lihatlah tubuhku ini. Siapakah yang menyembunyikan senjata tajam? Bagus. Memang tidak ada. Berkata Sengkok dengan tertawa. Dengan sebat, dengan jari tangannya ia sodok dua orang yang berada di samping. Ketika ia menarik, putuslah tali baju dua orang itu, karena mana dengan menerbitkan suara nyaring berisik jatuhlah dua batang golok pendek yang berkilauan. Mereka benar telah menyembunyikan senjata di sebelah dalam bajunya itu. Menyaksikan itu, banyak hadirin yang air mukanya menjadi berubah. Benar. Si Ho Ako berseru. Sekarang ini ia tidak menpernik lagi. Tiong Rho Hiapji kalau kau tidak menunjukkan kami di mana adanya Chia Sun, maka entah kita bakal menggerakkan golok atau pedang. Tio Siong Ki tengah menantikan ketika untuk mengasih dengar seruan. Ia melihat ketikanya itu telah sampai. Hanya di saat itu hendak membuka mulutnya, tiba-tiba terdengar suara pujian Omiye Tsu Hout. Yang datangnya dari arah luar pintu. Suara itu tegas sekali dan halus nadanya masuk ke telinga orang. Suara itu datang dari tempat jauh akan tetapi seperti dari sampingnya setiap orang. Tio Siong Hang yang semenjak tadi berdiam saja lantas berkata. Kiranya Kong Tai Sian Su dari Siau Lim Pei datang. Lekas sambut. Ketika itu di pintu luar lantas terdengar pula suara. Hang Tio Kong Bun dari Siau Lim Sia dengan mengajak sutuenya, Kong Tai dan Kong Seng serta murid-muridnya memujikan agar Tio Chin Jin panjang umur. Kong Bun bersama Kong Tai dan Kong Seng adalah tiga di antara pendekta-pendekta kenamaan dari Siau Lim Sia. Oleh karena saudara mereka yang tertua, Kong Kian, telah berpulang ke tanah barat, meninggal, sekarang tinggal mereka saja. Karena kedatangan mereka yang tiba-tiba itu batallah Siong Ki berseru. Pula lantas Sia mengerti, dengan datangnya ketiga pendekta Siau Lim Sia ini, gagalah rencananya untuk menyengap lawan. Hota Ichiong dari Kun Lun Pei sudah lantas menyambut dengan berkata, Sudah lama aku mendengar nama besar dari keempat pendekta berilmu dari Siau Lim Sia. Sekarang kita dapat bertemu di sini, aku merasa beruntung sekali. Dengan begini berarti juga tidaklah sia-sia belaka kedatanganku kemari. Dari luar lantas terdengar satu suara dalam, suatu tanda bahwa yang mengeluarkannya ialah seorang yang usianya telah lanjut. Katanya, Chuan tentunya Ho Sian Seng yang menjadi Chiang Bun Jin dari Kun Lun Pei. Maka aku berbahagia sekali dengan pertemuan ini. Tio Chin Jin, aku si pendekta tua telah datang terlambat untuk memberi selamat padamu, itulah perbuatan kurang hormat. Maaf. Atas itu Tio Seng Hang berkata, dengan merendah. Hari ini di Butong San telah berkumpul hanya tetamu-tetamuku yang mulia. Aku gerang sekali. Aku si imam hanya berhasil hidup sampai umur seratus tahun. Bagaimana aku berani membuat suhu yang agung datang kemari? Sembari berkata begitu, ia mengajak murid-muridnya pergi ke pintu untuk menyambut tetamu-tetamunya yang dipandang suci itu dan dihormatinya. Kedatangan rombongan Xiao Limbe ini luar biasa. Pihak mereka dengan pihak Butong Pei Chuan rumah, bicara dari jarak yang jauh. Kedua pihak sudah menggunakan suara dari tenaga dalam. Mereka masih terpisah jauh tetapi mereka bagaikan lagi bicara berhadapan. Cheng Hian Sutai dari Godby Ye Pei kalah mahir tenaga dalamnya. Dia tidak berani campur bicara. Yang lain-lain terlebih pula sampai hati mereka ciut dan malu sendirinya. Ketika Tio Sem Hang dan murid-muridnya muncul di luar, rombongan Xiao Limpei, yang jalannya perlahan, baru sampai di depan pintu. Ketiga pendek tatua itu datang bersama sembilan murid mereka yang telah memasuki usia pertengahan. Kong Bun Tai Su beralis putih yang panjang sampai turun ke matanya, hingga dia mirip dengan Tiang Bialo Ohon, arhat yang alisnya panjang. Kong Seng bertubuh besar dan romannya gagah. Adalah Kong Cai yang beroman meringis dan mulutnya monyong ke bawah. Melihat romannya Kong Cai ini, silongki heran, hingga dia berpikir. Aku dapat melihat wajah orang, siapa beroman seperti pendekta ini, kalau dia bukan umurnya pendek, pasti dia mati celaka, maka heran, kenapa dia dapat berumur panjang dan dihormati banyak orang? Mungkinkah ilmu Ho Amia dari aku masih sangat terbatas? Tio Seng Hang dan Kong Bun semua adalah guru-guru silat ternama dan asalnya satu golongan. Akan tetapi mereka belum pernah mengenal satu dengan lain. Di dalam hal umur, Seng Hang lebih tua kira-kira tiga atau empat puluh tahun. Ia berasal dari Xiao Lim Si Ye, karena gurunya ialah Kak Wan Tai Su. Ia berderajat atau bertingkat dua lipat lebih tinggi daripada Kong Bun bertiga. Hanya ia tidak menjadi pendekta dan masuknya menjadi murid Xiao Lim Si Ye pun tanpa upacara resmi. Ia cuma murid perseorangan dari Kak Wan. Karena ini, pertemuan dengan Kong Bun bertiga dilakukan sebagai orang-orang dari sesama derajat dan tingkat. Karenanya, Wan Kiao dan saudara-saudaranya menjadi berada di tingkat sebelah bawah tetamu-tetamu itu. Setelah kedua pihak saling memberi hormat, Seng Hang mengundang sekalian tetamunya ke dalam di mana mereka itu berkenau dengan Hota Ichiong dan Ceng Hian Sutai sekalian. Kong Bun halus gerak-geriknya. Ia memberi hormat sekalipun terhadap anak-anak muda. Habis minum teh, Kong Bun berkata, Tio Chin Jin, menurut usia dan tingkat Lo Olap adalah pihak yang lebih muda. Akan tetapi mengingat kedudukan Butong dan Xiao Lim sederajat, dan Lo Olap justeru menjadi Chiang Bun Jin dan Xiao Lim Pei. Harap kau mengijankan Lo Olap bicara terus terang dan sukalah Lo Olap diberi maaf. Tio Seng Hang dapat menduga maksud orang. Karena ia memang jujur, ia lantas berkata Seng Huye yang suci, apakah kedatangan Seng Huye ini untuk Tio Chui San, muridku yang nomor lima? Tanda petik. Benar, menjawab Kong Bun. Ada urusan yang hendak didamaikan dengan Tiong Gau Hiap. Pertama yaitu halnya Tiong Gau Hiap sudah membinasakan 72 jiwa Keluangan Liong Bon Piao Kiok serta 6 jiwa murid Xiao Lim Sie. Bagaimana harus diputuskan mengenai 78 jiwa itu? Yang kedua yaitu mengenai Su Heng kami, Kong Kian Tai Su. Ialah seorang yang pemurah dan bijaksana, seumurnya belum pernah ia ribut dengan siapapun juga tetapi ia telah dicelakai Kim Mo Seong Chia Sun hingga ia mati secara sangat menyedihkan. Kami mendengar Tiong Gau Hiap mengetahui di mana beradanya Chia Sun itu, maka kami mohon sukalah Gau Hiap memberikan petunjuknya. Pasti kami dari Xiao Lim Sie akan mengingat budi itu. Mendengar itu, Tio Chui San lantas berbangkit tanpa menanti gurunya bicara. Ia berkata tegas, Kong Bun Tai Su, 78 jiwa Keluangan Liong Bon Piao Kiok dan Pendeta Xiao Lim Sie yang dimaksudkan itu bukannya dibunuh olehku. Seumur hidupku, Chui San telah menerima budi dan ajaran guruku yang berbudiluhur. Walaupun aku bodoh, tidak berani aku mendusta. Hanya halnya siapa-siapa yang telah menyebabkan lenyapnya 78 jiwa itu, dapat aku terangkan bahwa aku mengetahui orangnya. Cumalah tidak ingin aku memberitahukannya. Inilah jawabanku untuk urusan yang pertama itu. Mengenai urusan yang kedua, kematiannya Kong Kian Tai Su, siapapun di kolong langit ini tidak ada yang tidak merasa berduka akan tetapi Chia Sun itu ialah sahabat dan saudara angkatku. Maka hal di mana beradanya dia sekarang, meski aku ketahui, tak dapat aku menerangkan. Kita kaum merimba persilatan, kita paling mengutamakan kehormatan. Dari itu aku Tio Chui San, leherku boleh kutung dan darahku boleh munkrat. Tetapi alamatnya kakak tangkatku itu tidak bisa aku menerangkannya. Urusanku ini tidak ada sangkut lautnya dengan guruku yang berbudiluhur, juga tidak ada hubungannya sama sekalian saudaraku sepenguruan. Jadi semua itu aku yang bertanggung jawab sendiri. Terserah kepada Tai Su bila hendak membinasakan aku, silahkan turun tangan. Aku si orang si Tio, seumurku aku belum pernah aku melakukan sesuatu yang dapat membuat malu guruku, juga belum pernah aku lancang membunuh seorang baik-baik. Jikalau tuan-tuan hendak memaksa aku melakukan perbuatan tidak terhormat, bagianku ialah mati, lain tidak. Chui San bicara dengan bersemangat sekali hingga kongbun memuji. Omiye To'ohut. Dan berpikir. Mendengar suaranya, ia tidak mendusta. Bagaimana sekarang? Justeru ruang sunyi, dari luar jendela terdengar suara bocah memanggil. Ayah. Chui San terkejut. Ia mengenali suara anaknya. Bu Kie, kau pulang. Serunya. Dan ia berlompat untuk lari keluar. Dua orang masing-masing dari Bu San Pei dan Sin Kun Bun yang berdiri di muka pintu, menduga orang hendak melarikan diri. Sambil membentak kau hendak lari kemana? Mereka mengulur tangannya, mencekuk. Chui San keras memikirkan anaknya. Ia mementang kedua tangannya, maka dua perintang itu lantas terpental ke samping kiri dan kanan dan roboh tenguling. Ketika ia telah melompat keluar jendela, di situ ia tidak melihat suatu apa. Bu Kie. Bu Kie. Ia terus memanggil berulang-ulang kali. Tidak ada penyahutan. Dari dalam memburu belasan orang. Apabila mereka mendapatkan orang bukannya lari, merera berdiri diam mengawasi saja. Bu Kie. Bu Kie. Chui San memanggil-manggil lagi. Tetapi ia tidak memperoleh jawaban, sebaliknya, sejenak kemudian, di situ munculin so-so. Istri itu baru sembuh dan berada di ruangan dalam ketika ia mendengar suaminya memanggil-manggil anak mereka. Bu Kie pulang. Tanya istri ini kegirangan. Barusan aku seperti mendengar suaranya. Ketika aku memburu keluar, aku tidak melihatnya. Sahut seng suami. Sosok kecele. Mungkin disebabkan kau terlalu memikirannya, barusan kau salah mendengar. Katanya perlahan, Chui San berdiam, lalu ia menggelengkan kepananya dengan keras. Terang aku mendengarnya. Katanya. Pergilah kau masuk. Chui San kuatir istrinya bertemu sama sekalian tetamu dan nanti ada ekornya. Seberlalunya istri itu, ia kembali ke dalam, terus ia memberi hormat pada kunbun seraya meminta maaf untuk kepergiannya barusan tanpa perkenan lagi. Sian Chai, Sian Chai. Kong Chai memuji. Tiongho Hiap demikian menyayang anak. Kau sampai seperti lupa ingatan. Maka itu begitu banyak jiwa yang dicelakai Chia Sun, apakah mereka itu tidak mempunyai ayah atau ibu, istri atau anak. Pendeta itu bertubuh kecil dan kurus akan tetapi suaranya nyaring bagaikan genta, menderu di telinga para hadirin. Chui San lagi kalut pikirannya, ia tidak memberikan penyahutannya. Kongbun mengawasi kedua sutuenya, Kongtai dan Kongseng mengangguk. Maka ia lantas menghadapi tuan rumah dan berkata, Tio Chinjin, bagaimana urusan ini hendak diputuskan, kami memohon petunjuk Chinjin saja. Muridku tidak mempunyai kepandayan apa-apa. Walaupun demikian tidaklah nanti dia berani memperdayai gurunya. Berkata Sam Hong. Maka itu, aku percaya tidak nanti dia berani mendusakan Sam Wiyye. Seperti dia katakan, jiwanya orang-orang Liong Bun Piao Kiok serta murid-muridmu itu bukanlah dia yang membunuhnya. Sedang tentang tempat kediamannya Chia Sun sudah terang dia tidak hendak memberitahukannya. Kongtai tertawa dingin. Tetapi ada orang yang melihat dengan matanya sendiri Tiong Rho Hiap membunuh murid-murid kami itu. Katanya mengejek. Mustahilah murid-murid Bu Tong Pei tidak dapat mendusa tetapi murid Xiao Lim Pei dapat. Dia lantas mengibas dengan tangan kirinya dan dua pendekta usia pertengahan di belakangnya lantas maju ke depan di belakang dua pendekta ini mengintil seorang pendekta lain tetapi sebab ia bertubuh kecil dan keit tubuhnya itu teraling dan tidak segera terlihat. Tiga-tiga mereka picak matu kanannya. Mereka bukan lain daripada Goan Sim, Goan Im dan Goan Hiap, ketiga pendekta Xiao Lim Pei yang di tepi telaga di Liman telah terhajar jarum emasnya Insoso. Cui San telah melihat mereka itu dan mengenalinya. Ia menduga pasti mereka bakal dijadikan saksi untuk peristiwa di tepi telaga Xiao itu. Sekarang dugaannya itu jitu. Ia tidak takut. Ialah bukan si pembunuh. Si pembunuh adalah Xiao Xiao yang telah menjadi istrinya. Bagaimana ia bisa tidak melindungi istrinya itu? Hanya, bagaimana ia harus melindunginya? Di antara tiga pendekta itu yang bernama berhuruf Goan, Goan Im yang tabiatnya paling keras. Sebenarnya menurut adatnya, begitu bertemu Cui San, ingin ia menerjang. Tetapi karena ada gurunya, ia menahan sewut. Sekarang setelah gurunya memanggil, ia lantas muncul luntuk terus berkata. Tio Cui San, di tepi telaga Xiao di Liman, kau telah menerjang Hoi Bong dengan jarummu. Jarum mana masuk dari mulut, mengambil jiwanya. Aku melihat itu dengan mataku sendiri. Apakah aku memfit takah kau? Dan metu kanan kami pun disarang jarum beracun itu. Apakah kau masih hendak menyangkal? Di dalam keadaan seperti itu, Cui San mesti menyangkal terus. Ia kata, kami dari kaum Butong Pei, benar kami mempelajari senjata rahasia dan jumlah macamnya bukan sedikit. Akan tetapi semua itu sebangsa piau dan panah tangan. Kami bertujuh sudah lama sering merantau, cobalah tanya, apa pernah ada yang melihat kami menggunakan jarum, baik jarum mas maupun jarum perak? Maka tentang jarum beracun tak usah disebut-sebut lagi. Dunia rimba persilatan memang tahu golongan Butong Pei golongan lurus, maka itu banyak yang tidak percaya bahwa Tio Cui San menggunai jarum jahat seperti itu. Tidak demikian dengan Goan Im yang menjadi sangat gusar. Apakah kau tetap menyangkal? Dia membentak. Bersama-sama Sute Egoan Gia aku melihat sendiri kau menyerang Hoi Hau dengan jarum. Jikalau itu bukannya kau, habis siapakah? Aku tahu siapa dia, tetapi aku tidak hendak memberitahukan kepada kamu. Menyahut Cui San apakah kau kira murid-murid Butong Pei dapat kau menpaksa? Cui San pandai bicara. Ia membuatnya darah Goan Im meluap. Maka itu, adu mulut mereka berkesudahan dari unggul si pendeta jatuh di bawah angin. Goan Im Su Heng. Tio Xiong Ki turut bicara. Tentang siapa sebenarnya yang membinasakan murid-murid Xiaolin itu, untuk sekarang ini sulit buat dibikin terang. Akan tetapi Su Heng kami, Jiee Tai Giam, terang sudah telah dilakukan dengan Kim Kong Jiee dari Xiaolin Pei. Maka itu kebetulan sekali kunjungan tuan-tuan semua. Sekarang aku mohon menanya, sebenarnya siapakah yang telah melukai Sam Su Heng kami itu? Itulah bukan aku. Goan Sim menyangkal cepat. Aku juga tahu bukannya kau. Kata Xiong Ki tertawa dingin. Aku juga tidak percaya kau mampu meyakinkan ilmu itu. Ia berdiam sejenak, lalu melanjuti. Jikalau Su Heng kami itu bertubuh sehat dan ia bertempur dengan orang partaimu yang kosin secara laki-laki, kalau ia sampai dilukakan dengan Kim Kong Jiee, harus disesalkan saja kepandainya belum sempurna. Kalau pertempuran sampai terjadi orang terluka atau binasa apa mau dibilang lagi? Orang toh tidak biasanya membuat perjanjian sebelum pertandingan dimulai untuk mempertanggungkan keselamatan bulu atau rambutnya? Tanda petik. Tanda petik. Akan tetapi Su Heng kami itu justru lagi menderita sakit berat, tubuhnya tidak dapat digerakkan. Justru begitu tuan pendepak itu sudah menggunakan pukulan Kim Kong Jiee. Dia memaksa Su Hengku menerangkan tentang golok mustika Chuliong Tu sampai di situ, dengan mengeraskan suaranya, Siong Ki menambahkan. Ilmu silat Siaulimbe telah menjagoi di kolong langit ini, Siaulimbe telah menjadi jago rimba persilatan. Dari itu apa perlunya dia menghendaki juga golok mustika itu? Di sebelah itu, golok tersebut pernah dilihat satu kali oleh Su Hengku itu. Kenyataannya ia telah dipaksa, bukankah perbuatan itu terlalu kejam? Jiee Tai Gia mempunyai juga sedikit nama dalam Kang O. Ia biasa melakukan perbuatan-perbuatan mulis. Dengan begitu ia jadinya pernah melakukan jasa-jasa baik untuk kaum rimba persilatan. Tetapi sekarang ia dianiaya pihak Siaulimbe hingga ia bercacat seumur hidupnya. Untuk sepuluh tahun ia rebah saja di atas pembaringan. Maka itu sekarang kami mau memohon pertimbangan dari tiga tai su yang mulia. Urusan terlukanya Jiee Tai Giam dan kebinasaan keluarga Liong Bon Piao Kiok itu telah menjadi bahan perselisihan selama sepuluh tahun. Hanya karena lenyapnya Tio Cui San suami istri perkara tinggal tengantung. Sekarang pihak Siaulimpe menimbulkannya pula dan Tio Siongki menggunakan ketikannya akan turut menggugatnya. Tentang itu pernah Lo Olap menyelidiki. Berkata Kong Bun. Lo Olap telah memeriksa sekalian murid Siaulim Siee, tapi tidak ada satupun yang melakukan penganiayan itu. Mendengar jawaban itu, Tio Siongki merogosakunya untuk mengeluarkan sepotong emas Goan Po. Pada uang itu ada tapak jari tangan. Sambil menunjukkan itu, ia berkata dengan nyaring. Baiklah semua orang gagah di kolong langat ini mengetahui. Orang yang menyiksa Suheng kami itu yatah pendekta Siaulimpe yang tapak jati tangannya berada di atas uang Goan Po ini. Kecuali dengan Kim Kong Cie, ada partai mana lagi yang dapat membuat tanda di atas uang seperti ini. Goan Im bertiga menuduh Tio Chui San hanya dengan kata-kata. Sekarang Siongki membalas dengan ada buktinya, inilah hebat. Sian Chai, Sian Chai. Memuji Kong Bun Taesu. Di antara orang partai kami yang meyakinkan Kim Kong Cie, kecuali kami bertiga cuma lima tiang Eloo dari Tatmoto. Akan tetapi, kelima tiang Eloo itu tidak pernah keluar dari kuil kami lamanya sudah 3-40 tahun. Maka dari itu kira bagaimana mereka dapat melukai JSM Hiap. Mendengar itu, Boh Sengkok menyelak. Barusan Taesu tidak percaya perkataan yang gausuko kami. Taesu mengatakannya omong di satu pihak saja. Habis bagaimana sekarang, apakah kata-kata Taesu juga bukan hanya kata-kata sepihak? Kong Bun Sabar luar biasa, walaupun ditanggapi demikian rupa, ia tidak menjadi gusar. Jikalau Boh Cithiap tidak percaya Lo Olat, ya apa boleh buat? Sampai jumpa di video selanjutnya.